Untuk sesi pada hari ini, sebenarnya selamat siang Bapak-Ibu semua, ya perkenalkan nama saya Oktav. Pada kesempatan ini saya coba share mengenai bisnis model kontrasar. Jadi sebenarnya ini diperkenalkannya sebagai dari bagian Tupai, namun sebenarnya saya lebih banyak aktif di Bisa AI, salah satu startup di bidang IT dan AI, namun kita juga fokus pada bidang lainnya seperti di UNKM dan lain sebagainya. Oke, pada kesempatan ini saya akan coba share beberapa materi. Yang pertama adalah mengenai ide dari bisnis, kemudian kita tuangkan dalam bisnis plan. Kemudian kita lakukan validasi produk dan mungkin ada beberapa contoh kasus, ya. Ini Bapak-Ibu sekalian sedang menimak webinar ini dengan menggunakan platform Bisa Tampil. Jadi Bisa Tampil ini platform untuk webinar dan video pengkaraan sudah ada beberapa webinar yang kita selenggarakan, terutama terkait dengan topik-topik bisnis dan UNKM sudah beberapa kita selenggarakan. Di tahun ini kita juga kolaborasi dengan Dinas Diskusif dan Provinsi Jawa Barat untuk menyelenggarakan hackathon atau lomba dari bisnis atau hackathon UNKM judulnya. Seharusnya di tahun ini kita adakan kembali di kota lainnya, namun karena ada beberapa permasalahan terutama karena adanya COVID-19, kita undur mungkin jadi akhir tahun ini akan ada kompetisi UNKM edisi yang kedua yang akan kita selenggarakan. Kemudian, oke saya langsung masuk saja ke dalam topik pembahasan pada hari ini. Yang pertama saya akan bahas mengenai ide dari bisnis. Nah, jadi seharusnya mungkin banyak yang berpikir ketika kita mau membuka bisnis harus langsung besar. Nah, sebenarnya kita bisa memulainya dari kecil ya, dari level UMKM hingga enterprise. Nah, ini basicnya mungkin kita perlu dapat dari beberapa idea yang sehari-hari terjadi di keseharian kita ya. Misalkan ide itu dapat berasal dari daily activity, kemudian bermanfaat bagi masyarakat atau umat lainnya. Nah, kemudian kita juga perlu memvalidasi ide kita ke komunitas. Kemudian ide yang kita kembangkan untuk bisnis kita tidak harus sesuai dengan keakhrian yang kita miliki. Nah, ini mungkin lebih banyak kasusnya. Saya pada kesempatan ini ke startup digital, namun saya akan menyinggung beberapa produk-produk UMKM ya, dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa contoh ide dari bisnisnya. Yang pertama adalah kita bisa membuat tulisan-tulisan yang kita cantumkan dalam blog. Kemudian kita menjadi Instagram influencer juga bisa ya kita mulai. Salah satunya yang saya kelola adalah bisa AI. Selama 4 bulan kita menambah sampai 7.000 followers di Instagram. Jadi sebenarnya siapapun bisa untuk menjadi influencer ya, tidak harus artis dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa membuat sendiri e-commerce kita atau case-nya mungkin di sini lebih banyak jualan ya. Jualannya misalnya kita bisa menggunakan pihaknya tiga ya seperti Okopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya untuk menyimpan apa yang mau kita jual di sana. Kemudian kita bisa memulai YouTube channel. Salah satu yang tim saya kelola adalah YouTube channelnya bisa AI. Di sana sudah ada sekitar 4.000 subscriber dalam waktu tiga bulan kita kumpulkan. Jadi siapapun bisa untuk memulai untuk berbisnis di YouTube ya mungkin ya seperti itu. Kemudian juga kita bisa membuat digital product ya seperti ya startup digital yang saat ini sedang keren ya banyak sekali. Oke, nah ini juga ide itu bisa berasal dari kejadian yang terkini ya misalkan contoh sekarang ini saat COVID-19. Ini banyak bermunculan seperti misalkan online dokter, kemudian farmasi delivery, dan lain sebagainya yang jadi apa namanya trend. Karena kita mungkin tidak perlu lagi ke rumah sakit atau ke dokter, tapi bisa diakses melalui aplikasi. Kemudian saat New Normal 2020, ya ini kalau kita lihat bermunculan beberapa aplikasi seperti online learning, kemudian online conference. Yang salah satunya bisa tampil, ini juga karena terinspirasi dari bagaimana menghubungkan orang-orang yang pada saat itu di rumah saja dengan teman-teman lainnya bisa terhubung. Nah, kita adakan platform ya itu bisa tampil. Kemudian pada tahun 2013 sampai 2017, pada saat itu lagi ngetrem-ngetrem-nya mengenai kopi ya. Banyak bermunculan warung kopi ya sampai dengan sekarang ini masih terus berlanjut. Sehingga muncul beberapa aplikasi seperti aplikasi point of sales ya, kemudian aplikasi ERP dan lain sebagainya. Kemudian eranya e-commerce dimulai dari 2010 sampai sekarang banyak bermunculan aplikasi khusus e-commerce yang baru sampai saat ini dan lain sebagainya. Nah, jadi ide itu juga bisa berasal dari kejadian yang terkini. Misalnya sekarang kejadiannya adalah new normal. Nah, kita bisa create beberapa idea yang bisa membantu menghubungkan teman-teman yang sedang menyesuaikan di era new normal ini menjadi bermanfaat seperti itu. Nah, salah satunya yang tim saya buat saat ini adalah di SAI Academy, di mana kita mempertemukan antara teman-teman yang ingin belajar mengenai AI apapun IT dengan guru ya dan sebagainya. Oke, kemudian ini ide banyak sekali misalkan di bidang edukasi, kemudian finance, fintech ya, kemudian travel dan lain sebagainya. Nah, kemudian ide yang kita coba buat, perlu kita lakukan benchmarking. Lihat lagi yang sudah berjalan saat ini, benchmarking ya, jadi membandingkan. Nah, jadi cara kita melakukan benchmarking kalau kita tidak ingin langsung ke lapangan, kita bisa coba ambil dari beberapa trend teknologi misalkan seperti Gartner ya, research. Ini beberapa trend digital teknologi, ataupun kita bisa lihat trend UMKM dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang paling penting di sini adalah kita seharusnya tidak berpikir bahwa kita bisa menjalankan bisnis ini atau UMKM ini dengan kita sendiri gitu. Seharusnya kita memiliki partner, atau kita memiliki pensuplai dana, atau investor, atau kita memiliki rekan kerja yang dapat membantu kita untuk menjalankan startup atau bisnis UMKM. Nah, jadi setelah kita menemukan ide, langkah berikutnya adalah kita perlu mencantumkan ide kita ini ke dalam suatu bisnis plan. Jadi bisnis plan ini adalah perencanaan dari bisnis kita yang tertuang dalam untuk tulisan. Ada banyak sebenarnya teknik atau pendekatan dalam kita menuliskan bisnis plan. Salah satunya adalah kita dapat memanfaatkan salah satu tools yang cukup terkenal, yang sudah dimulai dari tahun 2005. Ini bisa dilihat di bukunya, yaitu bisnis model kanvas. Karangan dari Alexander Osterwalder kalau nggak salah ya. Nah, ini sudah sangat jelas di bukunya bagaimana kita menceritakan bisnis kita atau plan dari bisnis kita ini ke dalam bentuk tulisan. Sehingga tidak ada lagi yang ide-ide ini masih tersimpan di otak kita gitu. Seharusnya kan ditulis agar ide ini bisa berkembang dan bisa menjadi lebih baik ya seperti itu. Nah, di dalam bukunya Alexander ini membahas mengenai bisnis model kanvas yang hari ini akan saya coba uraikan. Ada sembilan poin penting yang bisa kita tuliskan di dalam bisnis model kanvas kita terkait apa yang akan kita jalankan bisnis UMKM ataupun digital. Nah, di sini ada sembilan poin. Kemudian ada key resources. Kemudian ada value proposition, ada customer relationship, ada channel, ada customer segment, ada cost structure, dan ada revenue script. Nah, ini biasanya kita hanya membutuhkan satu kertas yang di sini adalah bagian seperti ini. Ya, kita bisa beli kertas, apa namanya, kertas yang cukup besar ukurannya misalnya ukuran A2. Kemudian kita tuliskan poin-poinnya ini dengan segini note dan sebagainya. Atau nanti Bapak-Ibu saya akan share sudah ada aplikasinya juga yang membuat bisnis model kanvas. Jadi, Bapak-Ibu tinggal, ataupun web, nanti bisa langsung kita buat di sana. Oke. Nah, di sini ada sembilan blok bangunan di dalam bisnis model kanvas yang diuraikan oleh Alexander. Yang pertama adalah customer segment. Nah, customer segment ini bagaimana kita menggambarkan sekelompok orang atau organisasi yang akan kita jangkau dari bisnis kita. Sebagai contoh misalkan seperti ini. Bisnis yang ingin kita kelola adalah bisnis, ini contoh ya Bapak-Ibu. Sebagai contoh misalkan, bisnis yang akan kita kelola adalah bisnis gym khusus wanita. Bisnis gym khusus wanita. Artinya di sini customer segment kita adalah pasti wanita. Usianya berapa? Nah, tergantung. Misalkan usianya kita patok usia 18 sampai 24 tahun. Artinya di sini kalau 18 sampai 24 mungkin remaja menuju dewasa. Kemudian kalau kita pilih range usianya di atas 24 sampai dengan 40 tahun, ya mungkin ini wanita karir misalkan. Atau ibu rumah tangga dan sebagainya. Nah, ini tergantung dari Bapak-Ibu mendefinisikan customer segment kita. Nah, kalau pemikiran saya ini menurut saya ini kita tidak bisa menjangkau semuanya. Jadi kita harus memilih yang tepat sesuai dengan bisnis yang kita kelola. Sebagai contoh tadi bisnis gym online berarti wanita, sorry, bisnis gym khusus wanita. Misalkan berarti kan customer segmentnya adalah misalkan usianya 18 sampai 24 tahun. Kemudian kelasnya adalah middle ke low, seperti itu. Nah, jadi artinya nanti ke depannya berarti cost yang perlu dikeluarkan oleh customer kita adalah tidak terlalu tinggi. Oke, yang kedua adalah value proposition. Nah, value proposition ini adalah nilai dari bisnis yang kita kelola. Jadi di sini apa yang membedakan dari bisnis kita dengan bisnis lainnya. Jadi di sini kita perlu mendefinisikan apa kira-kira value editnya. Jadi kira-kira yang lebih baik dibandingkan kompetitor kita apa saja. Misalkan sebagai contoh, yang nama bisnisnya misalkan bisa AI Academy. Saya tidak bisa sebut kompetitornya, tapi misalkan kalau kita lihat value propositionnya apa dibandingkan dengan kompetitor. Misalkan bisa AI Academy dapat dijalankan melalui aplikasi Android. Di mana di sini kan semua orang mungkin sudah menggunakan gadget, baik Android ataupun iOS. Nah, di sini adalah value propositionnya, nilai tambah yang bisa kita kedepankan, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah channel. Nah, kalau kita lihat channel di sini adalah bagaimana kita menggambarkan, bagaimana kita mendelivery bisnis kita kepada gadget customer, kepada konsumen yang kita tuju. Nah, ini caranya bagaimana channelnya. Sebagai contoh misalkan, Bapak-Ibu yang ikut di sini mungkin ketika mengikuti sesi ini dapat informasinya melalui WhatsApp, apa namanya, langsung di dalam grup. Nah, ini adalah channel. Jadi, kita mendelivery-nya adalah melalui WhatsApp, seperti itu. Atau misalkan contoh lainnya, delivery-nya kita melalui email. Atau berikutnya adalah kita melalui, apa lagi misalnya, channelnya banyak. Jadi, bagaimana kita menjangkau customer kita ini untuk menggunakan produk kita, seperti itu. Berikutnya adalah customer relationship. Bagaimana cara kita menjaga hubungan dengan pelanjang. Karena kasusnya banyak seperti ini. Kita bisa akuisisi banyak sekali customer dalam waktu yang singkat, misalkan. Tapi seiring juga dengan waktu customer tersebut live dari bisnis kita atau dia meninggalkan produk kita, seperti itu. Nah, artinya di sini, poin customer relationship ini cukup penting ya, terutama bagi customer yang berhasil kita akuisisi. Jangan sampai customer yang sudah kita akuisisi, setelah coba produk kita, oh ini kurang bagus. Langsung live. Nah, artinya banyak customer yang tidak retention. Nah, ini perlu kita, kita apa namanya, istilahnya itu kita perlu pertahankan customer kita ini dengan teknik customer relationship yang perlu kita semua tuliskan dalam bisnis model kantas kita. Sebagai contoh, misalkan customer relationship itu adalah birthday remember. Jadi, setiap customer itu ulang tahun, ya mungkin Bapak-Ibu ada yang pernah ke restoran ya, restoran sushi, ya itu sering sekali memberikan birthday remember. Jadi, ketika ada ulang tahun, misalnya customernya ulang tahun, maka akan diberikan surprise. Nah, itu salah satu teknik dari customer relationship. Teknik lainnya adalah misalkan kita memberikan promo dan lain sebagainya. Oke, berikutnya adalah poin berikutnya yaitu revenue stream atau arus pendapatan kita. Jangan sampai pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan. Nah, di sini perlu kita definisikan dari mana saja sumber pemasukan bagi bisnis kita. Misalkan dari penjualan produk, kemudian dari service yang digunakan, atau misalkan dari iklan, dan lain sebagainya. Kemudian, berikutnya adalah key resource. Nah, key resource ini adalah bagaimana kita menggambarkan aset-aset yang ada di dalam bisnis kita. Key resource ini bisa sebagai, misalnya, apa namanya, staff, ya, pegawai, atau misalkan bisa sebagai intellectual property, atau bisa sebagai resource computer, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah key activities. Activities ini adalah menggambarkan hal-hal yang dilakukan oleh bisnis kita agar bisnis kita dapat bekerja. Sebagai contoh tadi, misalkan digital star artisa AI Academy, aktivitas yang dijalankan adalah misalkan service untuk course, untuk mengikuti course, atau bootcamp, dan lain sebagainya. Ini adalah aktivitas. Kemudian, partnership. Partnership ini adalah mitra yang dapat membantu bisnis kita dalam berkembang. Misalkan kalau usaha kita adalah kopi, artinya partner kita di sini adalah supplier atau petani kopi, yang dapat membantu kita mendapatkan biji kopi. Atau misalkan supplier bubuk minuman, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah cost structure. Cost structure ini adalah biaya yang harus kita keluarkan dalam menjalankan atau mengoperasikan bisnis kita. Misalkan kalau usahanya adalah digital startup, biasanya yang dikeluarkan adalah infrastruktur untuk server, atau misalkan team development, dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini ada sembilan poin yang bisa Bapak Ibu tulis untuk menggambarkan model bisnis yang akan dirancang, ataupun sudah dirancang seperti itu. Nah, kenapa kita menggunakan bisnis model kanvas? Ya, sekali lagi, karena di sini dengan bisnis model kanvas ini sudah diteliti oleh ratusan praktisi yang dirangkum oleh Alexander tadi, bahwa kita bisa menuliskan poin-poin penting dari bisnis kita pada bisnis model kanvas. Sehingga tidak ada lagi hal yang terlewat, semuanya dituliskan di sana. Oke, untuk pemulainnya Bapak Ibu bisa mencoba online tools namanya Kanpanizer. Di sini online bisa dicoba di kanpanizer.com, ini tinggal Bapak Ibu tulis saja, key partner-nya apa, key activities-nya apa, resources-nya apa, value proposition, dan lain sebagainya. Ini online, tidak perlu modal kertas ya, hanya perlu menggunakan gadget seperti itu. Nah, kemudian ini sudah lengkap, kita bisa menambahkan speaking notes ya, di dalam Kanpanizer. Di sini kita bisa menuliskan selain bisnis model, kita juga bisa menuliskan link dan lain sebagainya. Nah, di sini bisnis model kanvasnya setelah kita selesai menulis, kita bisa print. Sehingga hasilnya bisa lebih dilihat. Oke, berikutnya adalah, oh iya, ini ada contoh yang sudah disiapkan. Nah, contohnya adalah kita misalkan ingin membuat bisnis berdaya kopi. Ya, dimana kita perlu mendefinisikan beberapa poin yang ada di dalam bisnis model kanvas. Oke, yang pertama saya tulis misalkan di sini adalah, misalnya key partners, ya, di sini key partners-nya siapa yang membantu kita dalam menjalankan bisnis berdaya kopi, yaitu misalnya contohnya adalah petani dan sebagainya. Kemudian aktivitas yang dijalankan adalah misalkan menjual varian minuman kopi, ya, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian resources-nya apa saja, misalkan sumber daya yang dibutuhkannya ada barista, ada point of sales, kemudian ada mesin kopi, bubuk kopi, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah value proposition-nya apa kira-kira. Nah, di sini ada packaging, ya, dan harganya yang terjangkau atau murah. Nah, packaging ini ada workshop-nya tersendiri yang akan diselenggarakan kalau enggak salah dua hari ke depan, ya, dengan Adobe Illustrator, Ibu Pamela yang akan menyampaikan. Jadi, Bapak-Ibu pastikan mengikuti workshop-nya untuk packaging produk dengan Adobe Illustrator. Oke, berikutnya adalah customer relationship, bagaimana kita menjaga hubungan dengan customer, yaitu misalkan contohnya memberikan diskon, atau memberikan voucher, atau di birthday remember, dan reminder, dan lain sebagainya, ya. Kemudian channel-nya, channel-nya di sini bagaimana kita men-deliver terhadap kepada customer kita, misalkan dengan delivery partner, ya, kemudian dengan social media, dengan word of mouth. Nah, di sini saya garis bawahi, poin yang ketiga word of mouth ini sangat powerful, ya, karena dari, misalkan seperti ini, kita punya relasi yang kita, 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 apa namanya, promosikan, misalkan. Ayo, gunakan 2Pay, misalkan, misalkan. 2Pay ada fitur POS gratis. Nanti dari relasi kita itu akan menyebarkan ke relasi yang lainnya. Nah, inilah word of mouth. Jadi, kekuatan dari word of mouth. Sekarang sudah banyak WOM yang tipenya adalah e-WOM, ya. Ini berdasarkan beberapa riset dari teman-teman akademisi, bahwa e-WOM ini juga lebih kenak terhadap usernya. Nah, sehingga bisa dimanfaatkan untuk channel kita. Kemudian customer segment-nya, misalkan karena ini coffee shop, ya, banyaknya kopi, maka customer segment-nya adalah orang dewasa, ya. Baik itu pria wanita, kemudian misalnya demografinya tinggal di kota besar, dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa definisikan cost-structure-nya pengeluaran dari kedai kopi kita, misalkan ada listrik, air, buku kopi, dan lain sebagainya. Kemudian revenue stream ataupun pendapatan kita dari penjualan minuman, kopi, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita bisa tuliskan listrik model kanvasnya seperti ini. Nah, jangan lupa setelah kita tuliskan, kita perlu validasi. Apada siapa? Nah, mungkin kita perlu mentor di sini. Mentornya ini yang dapat memvalidasi apa yang sudah kita tuliskan, ini bisa bekerja dengan optimal, seperti itu. Oke, baik. Sekarang saya coba bahas ke case yang lain, ya. Di sini case yang lain ada Bisaaya Academy dan juga UMKM case, ya. Oke, baik. Ini sebagai contoh, misalkan kasusnya adalah di online academy atau online course, ya. Nah, di sini ada beberapa partner yang bisa kita gandeng, ya, di sini, yaitu payment. Karena payment ini kan bisa jadi course-nya online, pembayarannya juga online. Sehingga kita perlu payment partner, ya. Kemudian ada teacher atau guru, kemudian ada instansi, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada aktivitas yang dijalankan, ini yaitu layanan online course, ya. Misalkan setiap ada bootcamp atau workshop, ini berbayar sekian rupiah, misalkan. Kemudian resources-nya atau sumber dayanya ada guru, kemudian ada personal computer, ada server, kemudian ada admin, dan lain sebagainya. Nah, value proposition-nya ini misalkan kualitas yang baik, kemudian harganya yang terjangkau. Kemudian customer relationship-nya ada promo, ada birthday reminder, ya. Kemudian ada channel-nya misalkan Instagram, Facebook, search engine optimization, dan lain sebagainya. Nah, ini nama terakhir, SEO. SEO ini pernah beberapa kali saya coba. Ini benar-benar membantu kita dalam menjangkau customer, ya. Channel, salah satu channel yang membantu kita dalam menjangkau customer. SEO ini ada Google AdWords, ya, di mana kita bisa mendapatkan, kita bisa bayar sekian untuk mempromosikan produk kita di sana. Kemudian, salah satu yang lagi ngetrend saat ini adalah Instagram, ya. Instagram juga ada SEO-nya, di mana kita bisa menjangkau sekian kilometer radius dari toko kita, misalkan, atau dari lokasi kita yang memiliki minat yang, misalnya, memiliki minat hoki, nah, maka akan diberikan promosi dari postingan ataupun story dari Instagram, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini, SEO ini salah satu yang cukup populer saat ini digunakan oleh UMKM ataupun enterprise dalam mempopularkan produk. Nah, untuk SEO ini yang pernah, sehingga ini cocok sebagai customer segment dari online course ini, dan sebagainya. Nah, jadi ini Bapak-Ibu bisa buat sendiri di, apa namanya, di canvas-nya masing-masing, baik itu online ataupun menggunakan kertas. Oke, ini saya coba share, ada salah satu usaha saya yang lain, yaitu coffee shop, ya, di kota Bandung. Nah, di sini, coba saya jabarkan, ya, si aktivitasnya, di sini menjual minuman berjenis kopiti dan minuman kekinian, kemudian aktivitas lainnya adalah event-event tertentu, misalkan nikahan, kemudian kelapak, ya, dan lain sebagainya, ini kita jual juga, kemudian acara arisan, kemudian olahraga, airway, dan lain sebagainya. Nah, di sini aktivitasnya, yaitu menjual minuman berjenis kopi, teh, dan minuman kekinian, kemudian event tertentu yang tadi saya jelaskan. Kemudian key resource-nya, di sini kita bisa sediakan mesin kopi, kemudian mesin minuman, ini juga mesin minumannya, kemudian ada kulkas, ya, mungkin kalau di coffee shop ada, ada, ada apa namanya, mesin press untuk cup, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada coin of sales untuk pembayaran, ada printer, ya, kemudian ada mesin pasir, dan lain sebagainya. Kemudian ada barista, ya, ada barista, dan lain sebagainya. Kemudian ada bahan minumannya, ini, dan, ya, ini key resource-nya, misalkan kasusnya adalah kedai kopi. Kemudian berikutnya adalah value proposition. Apa yang kira-kira menjadi value yang bisa kita unggulkan dari produk kita. Misalkan di sini adalah packaging yang menarik. Ini sebagai contoh, ketika saya menjual tanpa packaging, misalkan ini harga per cupnya Rp. 5.000 sampai dengan Rp. 10.000. Ketika diberikan packaging, ya, suatu acara ini bisa sampai Rp. 30.000 sampai dengan Rp. 50.000 untuk satu minuman. Nah, jadi ini power dari packaging ini sangat luar biasa. Dapat membantu meningkatkan revenue kita, seperti itu. Kemudian di sini, diikutnya adalah murah, ya. Nah, biasanya ini kita tuliskan harganya sekian, gitu. Jadi, misalnya tergantung dari customer segment. Misalkan anak-anak dengan minuman bervariasi seperti ini juga terpanik jadinya. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan channel, ya. Channelnya di sini ada, kita bisa menggunakan delivery partner, ya, seperti GoCood, ya, DrapFood, dan lain sebagainya. Nah, ini juga membantu dalam menjangkau customer, ya. Sehingga customer nggak perlu langsung datang ke lokasi kita, tapi bisa di-delivery. Kemudian, social media dan work of work. Kemudian berikutnya adalah e-partnernya supplier buku peninuman, supplier kopi, dan lain sebagainya. Oke, nah, berikutnya kita perlu menghitung revenue stream kita, pendapatan kita kita hitung, kemudian kita coba hitung cash flow-nya sehingga kita bisa kelihatan lebih besar. Pendapatan atau pengeluaran kita. Nah, ini juga jangan lupa untuk pengeluaran itu dicatat, ya, dengan traffic bisa di Excel atau lain sebagainya. Oke, berikutnya terakhir adalah product validation. Nah, sebelum memulai bisnis, kita perlu melakukan validasi produknya, ya, baik itu dengan mentor ataupun kita buat sendiri bagi mungkin yang mengerti matematik atau statistik. Nah, di sini kita bisa menggunakan questionnaire, ya, untuk produk, ya, kemudian kita hitung nilainya dan lain sebagainya, sehingga memastikan bahwa produk yang akan kita jalankan ini akan laku di pasaran, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk webinar pada hari ini. Jadi, sesuai dengan posternya, Tupai nanti akan launching segera dalam beberapa hari ini. Jadi, Bapak-Ibu yang hadir pada sesi ini akan diberikan gratis Tupai selama satu tahun untuk menjalankan bisnisnya, yaitu ini persusun atas point of sales. Nanti silakan diakses, ya, Panitia akan mengirimkan untuk penggunaan Tupai. Jadi, Tupai ini salah satu aplikasi point of sales untuk pencatatan penjualan, ya, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada modem. Baik, Pak Oktof, ada pertanyaan dari Pak Purba Budaya. Bagaimana cara melakukan product validation dengan efektif? Oke, baik, terima kasih. Jadi, untuk product validation sebenarnya banyak caranya, Pak Purna. Ya, jadi ini mungkin perlu melibatkan tim produk ataupun yang mengerti untuk produk, ya. Tapi yang paling mudah kita gunakan adalah kita lakukan perankingan. Jadi, misalkan kita buat questionnaire, kita sebarkan kepada demografi yang sesuai. Jadi, misalkan tadi coffee shop, berarti kita sebarkan kepada, tergantung customer segmentation, ya, misalkan coffee shop, ya, yang akan kita buka. Kemudian kita sebarkan, misalkan kepada pria atau wanita usia, misalkan 24 sampai dengan 40 tahun. Kemudian di kelasnya, misalnya, middle, low. Nah, kemudian, ya, dan lain-lain informasinya. Kita sebarkan questionernya dan mengenai pertanyaan di dalam questionnaire itu juga kita coba ambil dari beberapa referensi, ya. Setelah kita sebarkan dapat return questionnaire, bisa kita validasi langsung. Yang pertama adalah dengan perankingan. Kita ranking saja, kira-kira tertarik tidak dengan produk kita. Atau yang lebih advance, kita bisa gunakan beberapa teknik di dalam produk validation, ya. Ini banyak sekali yang sudah tersedia online, toolsnya ada juga, boleh dicoba. Selain questionnaire, bisa juga dengan interview, ya, mungkin ke, atau kita juga bisa diskusi dengan mentor. Mungkin itu yang paling cepat dan bisa dipercaya mungkin dengan diskusi dengan mentor. Karena mentor ini biasanya orang-orang yang sudah terbukti berhasil dengan metode yang dijalankan. Nah, itu kita bisa diskusi dengan mentor tadi. Biasanya kalau event-event seperti hackathon UMKM, hackathon bisnis, hackathon digital startup, ya, dan lain sebagainya, itu pasti ada mentornya di sana. Dengan adanya mentor yang kita bisa diskusikan produk kita apakah ngetrend atau enggak. Karena biasanya mentor itu sudah berhasil dari sisi bisnisnya. Yang bisa memberikan insight kepada kita seperti ini. Misalnya, oh, ini bakal berhasil. Maka, kali kita jalankan. Kemudian berikutnya adalah kita juga bisa mendatangi langsung customer secara personally. Jadi, kita berinteraksi langsung kebutuhannya apa dan lain sebagainya. Ini bisa memunculkan ide produk kita apakah tren di pasaran atau tidak. Seperti itu. Atau yang lainnya kita bisa lakukan benchmarking produk, ya. Kita bisa, misalnya gini, idenya adalah coffee shop. Kita bisa keliling, ya, kita coba satu persatu. Coffee shop yang ada sesuai dengan segmentasi kita. Bukan meniru 100 persen, ya, tapi benchmarking. Jadi, benchmarking ini kita lihat, oh, modelnya seperti ini. Kita ikuti, tapi kita ada perubahan di situ. Oke, terima kasih, Pak Purna Budaya atas pertanyaannya. Terima kasih, Pak Oktav atas jawabannya.